Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya tentunya. Tenang sekali rasanya hari ini bisa bertemu dengan Sobat Ruins dimanapun kalian berada. Baik sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Adinda Dianugraheni. Saya di sini akan menjadi moderator dalam acara Ruins, Ruang Inspirasi Volume pertama. Sebelumnya, mengingatkan kepada teman-teman, seperti ketentuan yang sudah di-share di grup peserta, untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung dan mematikan mikrofonnya agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan. Dinyalakan dulu kameranya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Pembina HMJ KSDP kepada Ibu Munaisa. Saya bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Saya sangat hormati. Baru bertemu pertama kali ini, narasumber kita. Mbak, Mbak aja ya, masih muda. Mbak Astri Anindias. Astri Anindiasari ya. Astri Anindiasari. Terima beasiswa OSI, Australia. Ini aset kita ini, aset UM. Ternyata orang teknik. Ternyata orang teknik ini. Saya belum pernah ketemu, tapi wajahnya tidak asing bagi saya. Selamat datang, Mbak Astri Anindias. Selamat bergabung di acara mahasiswa Ruins ya. Ruang Inspirasi. Saya berharap nanti kita, saya, dan mahasiswa semua dapat mengambil manfaatnya dari talkshow kita kali ini. Nanti semoga mahasiswa dan saya, serta seluruhnya nanti bisa terinspirasi untuk belajar dari Mbak Astri agar kita semakin maju. Semakin keren gitu ya. Kan keren tuh bisa sekolah ke luar negeri, bukan sekolah ke luar negerinya, tapi pengalamannya itu yang penting ya. Ada Bu Evania juga. Beliau juga sudah terjun malah, sudah ke sana, sudah berangkat ke Malaysia. Saya kira narasumber kita hari ini sangat kompeten, sangat hebat. Jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya. Gali terus agar kita dapat memetik hikmah, memetik manfaat dari kegiatan hari ini. Saya kira itu saja agar tidak berpanjang lebar. Nanti saya tetap menunggu informasi-informasi selanjutnya dari Mbak Anindya ini. Jangan pelit ilmu ya. Lagi-lagi ya. Ya, terima kasih. Selamat bertokshow. Saya mengikuti. Terus insya Allah sampai habis ya, sampai habis acara. Nanti saya mengikuti. Selamat untuk HMJ KSDP sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga nanti akan berkembang di acara-acara selanjutnya yang lebih besar, yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa UM dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertokshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunguna atas sambutan yang telah diberikan. Oke, Sobat Ruins tahu nggak sih kalau acara Ruins ini tidak hanya dilaksanakan selama satu kali, tetapi akan dilaksanakan selama enam kali berturut-turut dalam dua minggu sekali. Nah, nanti jika lo Sobat Ruins mengikuti semua rantetan dari acara Ruins ini, Sobat Ruins akan mendapatkan enam sertifikat sekaligus. Wah, mantap nggak tuh? So, jangan sampai kelewatan satu atau dua, bahkan jangan sampai lah, untuk tidak mengikuti acara Ruins ini. Nah, baik. Pada acara Ruins volume pertama ini, kita kedatangan pemateri dari negeri yang jauh di sana, yaitu dari negeri Kanguru. Teman-teman tahu nggak sih negeri Kanguru itu di mana? Ya, benar sekali, dari Australia. Pasti Sobat Ruins sudah bertanya-tanya kan, siapa sih pemateri kita hari ini? Yang mana nih orangnya? Oke, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Beliau bernama Bu Astri Anindyasari. Pekerjaan beliau saat ini sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Beliau menampu pendidikan S1 jurusan Arsitektur di Universitas Brawijaya Kota Malang, S2 jurusan Arsitektur di Institut Teknologi Bandung, dan S3 di University of Sydney School of Arsitektur Design and Planning. Beliau ini penerima Biasiswa Australia Award Scholarship tahun 2020. Wah, sangat menakjubkan sekali ya. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja panggilkan pemateri kita hari ini, Kak Astri Anindya. Kepada Kak Astri, saya perselahkan. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan sharing-nya. Saya ucapkan untuk HMJ KSDP. Saya langsung share screen aja ya. Saya terus terang aja sih, agak deg-degan ya, soalnya udah lama nggak ngajar, jadi kayak... Kelihatan nggak? Oke. Ya. Ya, udah lama nggak ngajar, jadi deg-degan ini mau presentasi lagi, udah lama banget. Ya, saya perkenalkan lagi. Nama saya Astri Anindya Sari. Saya sekarang adalah dosen teknik sivil di Universitas Negeri Malang, tapi lagi nggak aktif karena sedang PhD di University of Sydney, School of Architecture, Design, and Planning, mulai dari Januari... Eh, saya ke Australia mulai dari Januari 2020, tapi MRO PhD-nya mulai Maret 2020. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, jadi di sini saya nggak akan menjelaskan terlalu... Presentasi saya ini bukan menjelaskan secara terlalu detail tentang tips dan trik lolos beasiswa Australia Awards. Jadi, kalau misalnya kalian berharap presentasinya isinya bakalan itu, mungkin kalian bakalan kecewa ya. Kenapa saya nggak sharing itu? Karena saya lihat di internet itu udah banyak banget yang sharing, kayak teman-teman. Saya juga banyak yang sharing di YouTube banyak, di Google banyak. Jadi, kalau misalnya kalian search, itu tips dan trik lolos Australia Awards, tips dan trik lolos wawancara itu udah banyak banget. Kalaupun misalnya nanti kalian... Tapi kalau misalnya kalian nanti misalnya tertarik tahun depan, misalnya mau coba, terus pingin konsultasi, misalnya konsultasi esay atau apa, saya sangat terbuka untuk dikontak. Jadi, kalian misalnya bisa kontak saya di email yang saya udah taruh di sini. Nah, terus kalau misalnya nggak sharing tentang tips dan trik lolos Australia Awards, nanti mau sharing apa, Bu? Jadi, di sini saya nanti mau cerita-cerita tentang perjuangan saya selama mencari basis lainnya yang udah seperti saya tuliskan di judul itu, perjuangan 7 kali gagal beasiswa dan berakhirnya Australia Awards Scholarship. Jadi, istilahnya ini nanti saya kayak cuma curhat aja gitu. Tapi, ya saya harap, nggak ngantuk ya dengerin curhat saya dan saya juga berharap, apa namanya, masih ada yang bisa diambil. Walaupun curhat, saya dengerin curhat, ada yang bisa diambil. Semoga. Jadi, pertama, kenapa sih ini kan talk show kan untuk adik-adik mahasiswa S1 ya, kalian kan masih muda-muda banget, apa namanya, kesempatannya masih banyak. Biasanya, kenapa sih kita tuh harus keluar negeri gitu? Kenapa kita tuh harus keluar negeri? Apa mungkin? Kadang kita, kalian mungkin berpikir, apa mungkin sih saya tuh bisa keluar negeri? Kayaknya kok, susah banget. Terus kayaknya mungkin mahal banget gitu. Mungkin nggak sih? Nah, kalau, ada beberapa alasan yang saya ambil gitu. Yang pertama, ada perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian lihat, di surat Al-Mulkat 15, disitu artinya adalah, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka, berjalanlah di segala penyuruhnya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah, kamu kembali setelah dibangkan. Nah, kalau kalian lihat dari, makna dari, surat Al-Mulkat 15 itu, Allah tuh sudah menjanjikan, kepada kita manusia, bahwa bumi itu mudah, dan berjalanlah di segala penyuruhnya. Artinya, apa sih kalau Allah sudah janji? Ya, pasti kita bakalan dibantu, kalau kita mau, dan kita tuh ingin gitu. Dan memang sudah dijamin juga. Maka, makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi, kalau misalnya kita nanti keluar negeri, atau kita punya cita-cita keluar, itu pasti bakalan dibantu sama Allah. Asalkan, kita melakukan apa yang, apa yang dimuntakan oleh Allah. Kita punya cita-cita. Makanya tuh punya dulu cita-citanya, karena sudah dijamin. Allah- Allah jangan takut. Terus yang kedua, perluas wawasan dan pengalaman. Jadi, kalau misalnya kalian keluar negeri, misalnya kalian keluar, kalian mungkin pernah dengar, apa namanya, kata-kata ya, kalau kita tuh bakalan maju, ketika kita itu keluar dari zona nyaman. Terus, ketika kita merantau, maka kita akan mendapatkan banyak hal yang tadinya kita nggak dapat di rumah. Ada banyak hal, yang kita bisa lihat, kita bisa alami. Ketika kita keluar negeri, misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang, dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan kalian percayalah, ketika kalian balik ke Indonesia lagi, kalian tuh sudah orang yang berbeda. Dalam artinya secara mindset. Karena sudah banyak hal baru yang masuk ke diri kalian. Yang ketiga, manfaatkan masa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudian informasi saat ini. Seperti tadi saya bilang, kalian ini masih muda-muda banget, banget-banget-banget. Belum ada tanggungan, belum nikah, belum punya anak. Ya gitu lah. Jadi, mumpung masih muda, itu pergi yang jauh lah. Manfaatkan umur, memanfaatkan umur itu, memanfaatkan kebebasan yang kalian punya. Dan sekarang, yang namanya informasi itu sangat muda. Kayak zaman saya masih muda dulu, internet aja susah, apa namanya, harus ke warnet, bayar Rp3.000an sejam, udah gitu lemot lagi. Sekarang itu sangat gampang, dapat informasi-informasi-informasi beasiswa itu, sangat-sangat gampang. Jadi, sangat rugi, kalau misalnya kalian nggak manfaat. Selanjutnya, kalian tuh ngapain gitu, kita ngapain ya, keluar negeri gitu. Misalkan kalian sekarang, masih semester 3, atau misalkan masih semester 1, tuh, lah terus saya ngapain Bu, masa yang mau lanjut master sekarang, kan nggak mungkin, masih nanti, itu masih lama. Memang salah satu dari, apa namanya, alasan kita keluar negeri tuh, buat lanjut studi. Tapi kalau misalnya enggak, belum waktunya misalnya. Kalian bisa, misalnya, seminar-seminar internasional, ikutan seminar nasional, tapi, bukan cuma jadi peserta aja, jadi pembicara. Jadi, misalnya gini, kalian sambil latihan bahasa Inggris nih, misalnya kalian tahu, ada dosen-dosen gue yang dapat hibana-hibah penelitian. Nah, kalian coba tuh ajukan, oh Bu, saya boleh nggak jadi asisten researcher, misalnya gitu. Terus nanti kalian latihan, tulis paper bahasa Inggris, terus kemudian kalian masukkan, di seminar nasional, untuk presentasi, kalau ajukan dana ke fakultas. kayaknya, bisa sih, bisa jadi. Ada dana atau kesempatan, untuk ikut seminar nasional, bisa sambil jalan-jalan. Kalau misalnya dosen, mau punya dana hibah, biasanya ada, ada, ada dana khusus gitu, untuk itu. Jadi, bisa jalan-jalan bareng, nanti saya sama dosen, lumayan kan. Terus yang kedua, ikutan student exchange, summer school, dan sebagainya. Itu banyak banget ya, namanya pertukaran pelajar, atau summer school, dan sebagainya, yang syarat-syaratnya tuh, untuk yang muda-muda. Jadi, kayak, di bawah 30 tahun gitu. Nah, saya juga gak bisa ikut lagi gitu. Kalian coba cek, ini salah satu yang saya tahu ya, di Instagram, at indbeasiswa. di situ tuh, banyak banget informasi-informasi, terkait, gak cuman beasiswa untuk master, sama PhD aja, tapi juga, kayak student exchange, summer school, dan sebagainya. Terus, kalian cari yang full funding, jadi gak perlu khawatir, kalian dana-nya nanti, kayak gimana, karena, udah ditanggung gitu, sama penyedia dari student exchange-nya. Nah, gunanya apa sih, satu sama dua? Satu sama dua itu juga akan berguna untuk memperbaiki CV kalian nanti, ketika misalnya kalian punya cita-cita untuk lanjut studi master di luar negeri, ketika kalian punya pengalaman-pengalaman itu tuh, bakalan memperbaiki CV kalian, jadi lebih bagus gitu. Jadi, CV-nya akan lebih menyual, karena kalian udah punya malaman sebelumnya untuk ke luar negeri. Lalu, kalau misalnya cita-cita kalian memang lanjut studi ke luar negeri, apa yang harus dilakukan? Persiapkan bahasa Inggris. Itu penting banget ya, karena, rata-rata, pasti bahasa Inggris akan jadi bahasa pengantar untuk international students, dan juga untuk bahasa sehari-harinya, kecuali kalau misalnya kita ke negara-negara yang bukan English speaking country, mungkin kita perlu lagi belajar bahasa negara itu pakai bahasa apa, tapi rata-rata, beasiswa-beasiswa itu pasti menciaratkan nilai IELTS berapa, gitu misalnya. Jadi, disitu kita perlu persiapkan bahasa Inggris. Terutama kalau misalnya jurusan kita S1 itu bukan dari jurusan bahasa Inggris. Otomatis kita jarang banget kan ya pakai bahasa Inggris. Nah, itu harus kita pimpin bahasa Inggrisnya. Caranya gimana? Ya, latihan-latihan sendiri misalnya. Atau misalkan nonton YouTube, jangan cuma nonton-nonton artis-artis Indonesia, gosip-gosip, vlog-vlog apa yang bahasa Inggrisnya. Nonton vlog boleh, tonton ya bahasa Inggris, coba sambil latih listeningnya. Atau kalau misalnya kalian denger-dengerin lagu itu, lagu yang bahasa Inggris sambil ditirukan pronunciasinya di coba. Nah, dari situ juga bisa sambil matiin bahasa Inggris. Terus, persiapan lagi untuk studi lanjut, mulai cari tahu bidang apa yang ingin didalami lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita studi master, maka mata kuliah nanti akan kita masukin, atau yang akan kita pelajari itu akan lebih mendalam, dari yang S1. Misalnya S1 jurusan, apa ya, saya taulnya teknisi pil atau arsitektur sih. Jadi yaudah itu aja ya saya buat contoh. Misalkan arsitektur. Ada banyak sekali gitu. Misalnya tentang peracangannya, atau tentang urban desainnya, atau hal lain-lain, atau tentang strukturnya. Kalian cari tahu, mana sih di antara pelajaran-pelajaran kalian yang sekarang sedang di jalan itu yang membuat kalian paling tertarik itu yang mana. Nah, dari situ kalian bisa cari tahu lagi. Mungkin nanti ke depannya jurusan ini itu, atau bidang ini perspektif untuk saya pelajari. Nah, situ kalian gali dulu. Karena nanti, kalau kalian namanya apply beasiswa, itu pasti ada yang namanya study plan. Suruh kumpulin study plan. Kalian nanti mau belajar apa sih? Pasti bakal ditanya itu. Jadi, dari awal kalian gali dulu, minatnya itu ada di mana. Pasti kan ada pelajaran yang disukain, ada yang mata kuliah yang nggak disukain. Nah, yang disukain itu yang mana. Nah, itu coba digali lebih lanjut. Kemudian perbaiki CV, caranya seperti apa. Selain yang saya kasih tahu tadi juga, rajin-rajin misalnya organisasi, IPK-nya dibagustin. Terus misalnya kalian ikut-ikut kerja, apa ya, kayak, apa sih, kerja yang nggak dibayar, volunteer, kayak macam-macam, kayak gitu. Terus jangan lupa lagi, yang terakhir ini penting juga. Sebelum, kalau misalnya kalian lulus, jangan keburu langsung pulang kampung. Sebelumnya, kalian minta dulu surat rekomendasi ke dosen PA atau dosen pemimpin skripsi. Sebelum lulus, minta surat rekomendasi dulu. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, minta sama dosennya sebelum kalian pulang kampung. Jadi, nggak perlu nanti ketika. Karena biasanya itu bakalan diminta rekomendasi dosen. Anak ini tuh kayak gimana sih selama kuliahnya, rajin? Nggak. Misalnya dia ikut organisasi, dia nanti direkomendasikan, ikut beasiswa ini. Pokoknya, kalian minta sama dosenmu, minta surat rekomendasi sebelum kalian pulang kampung. Jadi, nggak nanti susah. Kalau udah setahun pulang kampung, terus butuh kalian mau apply beasiswa, terus harus dimulai nyari dosennya lagi, harus kemalangkan. Jadi, mending sebelum balik, itu kalian siapkan dulu kira-kira berkas-berkasnya. Nanti apa. Oke, kemudian saya mulai ke cerita saya ya. Jadi, di sini kenapa saya mau sharing ini? Sebenarnya, teman-teman saya selama saya cari beasiswa ini, ada banyak juga sih teman saya yang sekali apply beasiswa itu langsung dapat. Jadi, sekali apply langsung dapat. Tapi, lakuk nilalah saya ini bukan termasuk yang seperti itu. Tapi yaudahlah, saya syukuri memang jalannya seperti itu. Dan saya merasa itu bisa jadi, apa ya, jadi ada, saya bisa sharingkan itu. Jadi, kalau misalnya kalian ngalamin, kan belum tentu bakalan langsung dapat ya. Belum tentu juga. Bisa jadi, nanti ada yang kayak saya. Jadi, paling enggak, semoga nanti ini bisa jadi memberikan masukan. Jadi, saya tuh masuk di UM, jadi PNS. Itu mulai, CPNS, itu mulai tahun 2014. Nah, pada saat itu tuh, saya sama sekali belum kepikiran mau lanjut PhD di luar. Karena, masih banyak hal yang kayak masih bingung gitu. Terus, pada tahun 2016, itu tuh, waktu tuh, jadi tahun 2014, saya masuk, 2015 PNS. Kemudian, itu sebenarnya, saya udah harus cari-cari, udah mulai siap-siap untuk kuliah. Tapi, masih banyak galau. Karena, ya waktu itu, ini sih curhat juga ya, jurusan background saya kan arsitektur. Kemudian, saya ajar di Teng Sipil. itu dua hal yang cukup beda. Kalau misalnya, saya nanti itu, apa namanya, kuliahnya misalnya, saya ngambil ke arsitektur setelah bidang saya. Saya pikir, ketika saya balik, itu enggak bakalan kepake. Karena saya ngajar, nanti jurusan Teng Sipil. Tapi, ketika misalnya, saya mau ambil jurusan Teng Sipil untuk kuliah S3-nya, nanti saya potang-panting, nangis darah dong, waktu PhD-nya. Karena, enggak ngerti apa-apa. Jadi, itu, bener-bener, buat saya, sesuatu hal yang sangat susah ketika saya memutuskan topik apa yang bakalan saya ambil waktu PhD nanti. Makanya, tadi di awal, saya bilang, untuk top, apa ya, mata kuliah apa, apa sesuatu yang mau kalian pelajari ke depan, udah harus dipikir-pikirkan mulai dari mata-mata, mulai dari awal. Terus, kedua, itu juga masalah keluarga. Jadi, karena saya kan udah nikah. Nah, tapi suami saya, ini jurat lagi. Enggak mau ikut saya keluarga. Jadi, saya, apa ya, pilihan untuk keluarginya itu enggak terlalu banyak. Enggak bisa jauh-jauh banget. Karena, susah kalau misalnya mau apa-apa, pulang. Belum lagi, karena saya udah nikah, tapi saya belum punya anak, orang tua saya kepingin saya punya anak dulu. Nah, itu masalah lagi ya kan. Suami saya enggak mau ikut lagi. Nah, makanya saya bilang, mumpung kalian tuh masih udah belum ada tanggungan, belum ada apa-apa, udah pergi aja yang jauh. punya hitung. Terus, pada tahun 2016, waktu itu, UM itu ada, dapat hibah dana, dana hibah IDB. Nah, dosen-dosennya pada disuruh kuliah. Nah, saya waktu itu juga salah satu yang diikuti wawancara IDB, segala macam. Cuman, saya waktu itu masih kayak, karena masih terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan tadi mau kemana. Dan IDB, itu enggak mau, kayak, waktu 2017, kalau enggak salah, adik saya itu, eh, 2016, adik saya itu lagi, apa, 2017, saya lupa. Pokoknya lagi, lagi master, dapat LPDP di Australia. Jadi, yang saya tahu, Australia lumayan deket bisa pulang, tapi mahal Australia itu. SPP-nya mahal, jadi IDB enggak mau. Maunya IDB itu Eropa. Nah, buat saya, Eropa kejauhan. Karena suami saya enggak mau ikutannya gitu. Yaudah lah. Saya enggak daftar, jadinya IDB saya enggak daftar, masih galau-galau. Dan pada 2016 itu, saya udah mulai membuat proposal. Yang pertama, saya udah kali-kali topik, untuk cari proposal. Terus, saya cari kampus dan supervisor. Jadi, kampus-kampus yang kira-kira memungkinkan ada jurusan arsitekturnya dan supervisor. Itu saya tabelin semua, kampusnya apa. Itu saya tabelin. Terus, saya mulai, khusus Bahasa Inggris, Toffel. Waktu itu, dilesin sama UM. Nah, UM ini ngelesin karena emang menjaring biar ada yang masuk ke IDB itu tadi. Dan saya salah satunya yang dileskan. Saya sangat bersyukur sih. Ikut dileskan Toffel. Kemudian, pada tahun 2017, 2017, saya udah dapet nilai Toffel kan. Nilai Toffel saya waktu itu cuma berapa sih? 560. Ya, 560. Saya tapi belum pernah IELTS. Kemudian, pada 2016, pertama kali, beasiswa yang saya coba adalah, saya coba, Kanazawa, itu ke Jepang. Kenapa saya mau Jepang? Karena memang saya pingin sih dari awal. Karena saya seneng drama Jepang, nonton drama Jepang. Terus dulu waktu saya S2, supervisor saya, itu lulusan Jepang. Jadi, saya memang pingin juga ke Jepang. Tapi gagal. Waktu saya nyoba beasiswa yang pertama, ini kayak cuma iseng-iseng aja gitu ya. Jadi, nggak niat-niat banget ngisi-ngisi aplikasinya. Gagal, yaudahlah gagal gitu. Terus, pada saat percobaan kedua, saya nyoba Australia Awards. Pada saat itu, ada teman saya. Teman saya waktu ngajar di kampus swasta di Sulabaya sebelum saya di UM, itu dapet Australia Awards. Dia pertama kali apply dan langsung dapet. Dia berangkat pada tahun 2017. Saya tahu teman saya itu dapet dan pertama kali daftar langsung dapet. Saya jadi semangat kan. Wah, coba daftar ini kayaknya lebih gampang daripada LPDB. Soalnya kalau LPDB kan tesnya itu ruat banget gitu. Saya coba lah apply itu namanya Australia Awards. Dan dengan harapan bahwa bakalan lolos karena teman saya aja bisa, masa ya saya nggak bisa gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kenapa sih saya kok mengambil AAS gitu. Jadi AAS itu dia yang pertama adalah kemudahan dalam proses reksinya. Jadi, tiap tahunnya pemerintah Australia melalui Australia Awards scholarship menyediakan ratusan beasiswa untuk Indonesia. 85 persennya adalah untuk master dan 15 persennya untuk PhD. Jadi, beasiswa yang dikasih sama pemerintah Australia itu sebenarnya nggak cuma buat Indonesia aja, tapi banyak, juga banyak buat negara berkembang lain. Tapi jatah buat Indonesia itu paling banyak gitu. Ratusan. Untuk tahun waktu saya itu ada 250 orang yang jauh beasiswa AAS. sebelumnya itu 300. Nah, dari 250 total ini, 85 persennya untuk master dan untuk PhD cuma 15 persennya. Jadi, seterpat puluhan aja untuk PhD. Jadi, kalau kalian lihat proporsi untuk master itu sangat besar gitu. Kemungkinannya besar. Cuman, cuman apa, sayangannya juga nggak main-main karena dia, sayangannya nggak main dan yang paling bikin susah itu adalah karena dia punya yang namanya target bed aplikan. jadi kayak orang-orang yang ditargetkan untuk mendapatkan beasiswa ini. Contohnya adalah mereka-mereka yang berasal dari daerah tertinggal, terus mereka-mereka yang bekerja di kementerian, mereka-mereka yang bekerja di Embassy Australian Partner. Jadi, kayak yang bakalan nanti bisa ngasih link ke orang pemerintah Australia. Kalau untuk dosen, ya jelas kita bukan prioritas. Tapi yaudah, namanya teman saya aja bisa lolos, masa saya nggak bisa? Kita lihat lagi, syaratnya itu cukup gampang. Yang pertama, dia tidak mencaratkan IELTS yang tinggi. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan dengan LPDP, LPDP itu sekarang dia udah nggak terima TOEFL, bahkan BHS-L lain tuh kayak nggak ada yang terima TOEFL. Tapi untuk AAS, dia bahkan nggak cuma terima IELTS. Dia masih terima TOEFL untuk master, syaratnya adalah minimal 525 untuk PhD 560. Nah, saya dapet TOEFL kan kemarin dari hasil di WESIUM itu 560. Jadi, bisa masukkan ya, saya udah. terus dia nggak mencaratkan LOE atau Letter of Acceptance atau penerimaan dari syarat penerimaan dari kampus tuh nggak harus. Kalau LPDP kan kalau kamu daftar, kamu harus punya LOE unconditional. Itu susah banget kan. Kita harus diterima dulu sama kampusnya, baru kita bisa daftar. Tapi kalau AAS tuh nggak, nggak ada syarat LOE. Untuk master maupun untuk PhD, karena semuanya nanti bakalan diuruskan sama tim AAS-nya sendiri. Jadi, kalau untuk PhD cuma butuh komunikasi dengan supervisor calon-supervisor aja. Kemudian, dia tidak mencaratkan tes kesehatan. Seperti kita tahu, tes kesehatan, kita tes kesehatan tuh mahal banget. Tes di rumah sakit ratusan ribu. Kalau LPDP harus ada tes kesehatannya. Jadi, kita kayak modal dulu lah sebelum kita daftar. Jadi, AAS tuh nggak, nggak ada syarat tes kesehatan. Jadi, nggak modal. Nanti kalau kita udah lulus, kita bakal diteskan sama AAS dan dibayarin sama mereka. Jadi, bener-bener nggak modal. Kemudian, proses seleksinya nggak ribet. Cuma dua tahap. Yang pertama, administrasi, ngisi-ngisi secara online, upload-upload dokumen. Lalu, kemudian kalau udah lolos, kita akan dibanggil tes selanjutnya, yaitu IEL sama wawancara. Nah, setelah itu udah langsung pengumuman beasiswa. Kalau kita bandingkan sama LPDP-LPDP lagi ya, karena yang lagi booming di Indonesia, LPDP. Itu ke tesnya macam-macam. Ada TP, lalu ada apa sih, macam-macam lah. Pokoknya, berlapis-lapis tesnya tuh. Ada kayak yang diskusi, apa lah, bikin paper ini, macam-macam. Kemudian full support sejak proses seleksi. Ini maksudnya pantai yang saya jelaskan selain ini. Kemudian dana beasiswa, yang penting lagi adalah dana beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi yang kita pakai untuk sekolah dan di sini tuh, biaya hidup di sini adalah dana dari pemerintah Australia, dana pajaknya rakyat Australia, bukan dana pajaknya rakyat Indonesia. Gitu macam-macam. Gitu. Ini adalah yang tadi saya bilang, beasiswanya full support sejak proses seleksi. Jadi dia membiayai tiket PP dan sebagian akomodasi untuk tes interview dan IELTS. Jadi seperti saya bilang, setelah proses administrasi administrasi lulus, kita akan dipanggil lagi kalau lulus untuk tes interview sama IELTS. Itu di berbagai kota ya, cuman kalau BHD kan di Jakarta. Dan AIS itu membiayai kita tiket pesawat PP ke Jakarta, lalu waktu itu saya juga dikasih biaya akomodasi Rp750.000. Jadi kan tuh lumayan banget ya, beasiswa lain ya mana ada gitu yang kasih kayak gini. Kemudian ada sih Fulbright, cuman Fulbright juga kasih ini. Kemudian dia membiayai tes IELTS dan mengirimkan hasilnya ke alamat kita apabila kita gagal di seleksi akhir beasiswa. Jadi seperti saya bilang tadi, tes keduanya adalah IELTS dan melancara. Jadi kita diteskan IELTS, nah hasil tes IELTS tadi ini tuh, IELTS saat kita tes harganya tuh Rp2.900.000 dan tuh dibayarin sama IELTS, padahal kita belum lolos ya, itu udah dibayarin sama dia. Kalau misalnya nanti kita gagal di tahap ini, hasil tes IELTS itu akan dikirimkan ke alamat kita gitu. Jadi hasil tes IELTS itu kalaupun kita gagal, kita masih punya modal tes IELTS itu, hasil itu yang bakal kita bisa pakai untuk doktor beasiswa yang lainnya dan coba lagi IELTS untuk tahun depan. Jadi itu kan baik banget ya. Pokoknya nggak rugi lah, walaupun kita hasil akhirnya gagal. Kemudian apabila kita gagal di tahap interview, maka kita akan dikasih feedback. Kenapa sih kok kita gagal? Kemudian selain itu, ketika kita sudah lolos beasiswanya, kita akan dikasih pelatihan namanya pre-debarger training dan IAP. Pre-debarger training itu nanti akan dilaksanakan di IELTS Jakarta dan IELTS Bali. Itu tujuannya untuk persiapan bahasa Inggris, persiapan kayak nanti kamu kalau di Australia tuh ngapain aja, rosak aja dan segala macam. Dan itu selama waktunya disesuaikan dengan hasil tes IELTS kita ketika kita lagi tadi yang ketika kita waktu masih seleksi itu disesuaikan namanya dengan itu dan selama kita pre-debarger training kita dibayarin tiket PP dan kita dikasih gaji satu bulannya 3.100.000 enak enggak. Dan apa ya, itu kita dikasih duit itu sampai kita berangkat. Bahkan kayak sekarang ini kan teman saya seharusnya kemarin ada yang berangkat setelah IAP berangkat pada bulan Juli. Tapi ternyata karena corona dia dipending berangkatnya sampai Januari. Nah untuk yang sudah terlanjur resign karena IAP ini kan kayak eh kok IAP sih pre-debarger training ini kan kayak apa ya dia seharian gitu mulai dari pagi sampai sore jadi mereka harus resign dari pekerjaannya dan mereka-mereka yang udah resign tapi belum bisa berangkat karena dipending karena corona sama AIS itu tetap dikasih duit gaji 3.100.000 padahal PDB-nya udah selesai orang baik apa terus IAP itu pelatihan lagi ketika kita udah sampai di Australia ada pelatihan lagi persiapan sebelum kita kuliah jadi kayak bener-bener dipersiapkan kayak ketika kita bukan yang beasiswa yang macam setelah kamu lolos dapet beasiswanya terus kamu langsung dilepas gitu aja terserah gimana kamu pokoknya nanti kamu kuliah lulus balik lagi enggak tapi kalian tuh kayak dipandu dan dipastikan bahwa kalian itu bener-bener siap untuk perkuliahan nanti bener-bener bener-bener enggak tertinggal lainnya seperti itu jadi itu adalah satu hal yang membuat saya kenapa saya pengen apply AAS karena keuntungannya banyak tadi terus dia mengorganisir kebutuhan awardee hingga berangkat jadi mulai dari LOE seperti tadi saya bilang itu diuruskan kemudian visa tes kesehatan tiket pemberangkatan dan OSHC atau apa namanya asuransi itu semua yang ngurusin adalah pihak AAS jadi kita tuh cuma tinggal duduk manis aja tiba-tiba tinggal duduk manis terus mereka nanti kirim email kumpulin berkas ini kumpulin ini nanti tes kesehatan jadi udah bener-bener tinggal duduk manis tinggal berangkat aja enggak perlu kita bingung-bingung urus visa lalu adanya student contact officer di setiap kampus yang akan membantu permasalahan awardee jadi di setiap kampus itu ada yang namanya student contact officer kalau misalnya kita punya permasalahan oh misalnya aku kesulitan belajar atau misalnya dibully atau apapun permasalahan keluarga itu curhatnya ke SCO nanti SCO yang akan bantu kita untuk biasanya belum tentu ada yang ngurusin kayak gitu jadi kayak ada permasalahan apapun si awardee-nya tuh harus mandiri sendiri tapi kalau untuk anak AS itu kayak udah dimanja lah intinya udah dimanja udah kamu tinggal belajar fokus sama suju gitu oh iya sebelum gagalnya ya jadi saya waktu ngisi-ngisi isian administrasinya itu telek banget kan ada ESAI segala macam saya udah berusaha untuk isi sebaik-baiknya saya konsultasi sama temen pokoknya udah ya cukup pede lah dengan isian saya walaupun waktu itu saya gak melampirkan nilai AIL karena apa namanya belum punya dan saya waktu itu belum sempat kotak sama supervisor juga karena masih gak pede juga sama proposal terus gak terlalu bagus menurut saya ya udah nah ternyata hasilnya adalah gagal setelah jadi pembukaan AS itu kan bulan Februari sampai dengan April dan pengumuman ini itu keluar pada bulan Juni kalau gak salah dan hasilnya adalah not successful seperti kalian bisa lihat sendiri dengan tulisan not successful oh iya kalau misalnya kalian tertarik sama AS kalian bisa cek di link bawah ini Australia Awards Indonesia di situ kalian bisa baca-baca tentang apa namanya kemudian ketika saya pertama kali gagal ini tuh rasanya beda sama waktu gagal Kanazawa karena usaha-usahanya itu lumayan banyak ketimbang waktu Kanazawa terus kepedian bukan kepediannya karena teman saya lolos jadi saya pikir oh bisa lah ya lolos jadi ketika gagal pertama kali itu sakit sakit banget lah cuman aduh kenapa sih gagal kayak bikin-bikin kayak gitu kan sedih segala macam cuman untuk menyerah apalagi menyerah pada percobaan pertama buat saya itu bukan opsi waktu itu kenapa karena dosen dosen memang harus PhD kan mau gak mau emang harus PhD jadi kalau saya menyerah pada saat itu itu bukan opsi untuk saya karena menyerah itu cuman pada saat itu itu cuman bukan menyelesaikan masalah tapi cuman kayak mengundur mengundur masalahnya gitu karena mau gak mau tetap harus jadi terus saja harus terus dan walaupun UM kan sebenarnya punya apa ya kebijakan bahwa dosen-dosen jadi dosen-dosen baru itu disuruh tanda tangan kontrak bahwa kamu bersedia untuk melanjutkan PhD di luar negeri ada kontrak seperti itu jadi saya tanda tangan kontrak itu walaupun walaupun seandainya UM itu gak nyuruh saya untuk tanda tangan kontrak memang saya memang mau gitu memang pengen untuk lanjut di luar jadi mau gak mau memang saya gak ada opsi untuk mundur harus lanjut terus jadi namanya sedih kecewa segala macam gak boleh lama-lama gagal lalu kemudian apa sih yang saya lakukan setelahnya setelah saya gagal ini kok 2011 salah ya tahun ini masih 2017 jadi saya apa yang saya lakukan adalah saya mencoba mengupgrade diri kalau misalnya kemarin itu saya kalau punya nilai IELTS nah saya berusaha untuk dapat nilai IELTS secara ini adalah saya apply berbagai macam program yang ada di DICTI karena fakultas teknik fakultas teknik ini gak ngasih kita untuk les bahasa Inggris gitu di lesin gitu enggak tapi kalau FIP itu baik banget ya teman-teman saya kayak Tika segala macam itu Tika itu di lesin bahasa Inggris di lesin untuk IELTS segala macam nah karena gak di lesin jadi saya berusaha untuk daftar program yang diadakan DICTI ada namanya program talent scouting kemudian saya ikut juga yang namanya program peningkatan kemampuan berbahasa Inggris atau PKBI yang waktu itu saya lolos saya daftarnya pakai nilai TOEFL yang tadinya modal ya sama UM05650 itu saya pakai untuk daftar talent scouting dan lolos kemudian setelah itu saya lolos lagi untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris itu waktu itu diselenggarakan di Bandung ini adalah kegiatan foto-foto ini adalah kegiatan saya ketika PKBI di UPT Bahasa ITB nah pada saat itu yang saya dapatkan bukan cuma peningkatan bahasa Inggris saja tapi juga teman-teman baru dosen-dosen dari berbagai macam dari berbagai pelosok Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi support system terbaik saya jadi kita bareng-bareng cari beasiswa kita bareng-bareng berjuang menyesuaikan PhD dan segala macam dan namanya support system teman-teman yang punya tujuan yang sama itu penting kalau misalnya kalian punya teman-teman yang punya cita-cita sama-sama untuk lanjut kuliah misalnya keluar free kalian buatlah satu geng atau satu grup bareng karena itu akan nanti jadi teman kita sharing teman kita saling menguatkan ketika kita gagal dan lain sebagainya itu penting banget yang namanya support system seperti itu kemudian setelah saya jadi yang namanya PKBI tadi kan pada bulan November sampai dengan Januari nah saya lulus dari PKBI itu saya dapat nilai IELTS 6,5 totalnya overall nilai 6,5 itu sebenarnya bukan nilainya bagus-bagus banget itu pas-pasan aja 6,5 tapi nggak ada nilai di bawah 6 komponennya tapi nilai 6,5 itu sudah cukup untuk daftar BSI ke banyak banget kampus di seluruh negara ini jadi kayak intinya yang disyaratkan sama program BSI itu paling nggak nilai L8,5 tidak ada nilai yang di bawah 6 itu udah masuk sebenarnya saya lakukan apa saya evaluasi kegagalan AIS 2017 kemarin itu apa sih jadi saya lihat saya nggak punya nilai IEL saya nggak punya komunikasi dengan supervisor kayaknya kok nilai proposal saya ini kurang pas dengan background saya dan mungkin kurang pas dengan target prioritas yang diminta oleh AIS jadi yang namanya beasiswa itu pasti punya yang namanya bidang prioritas bidang-bidang yang mereka prioritaskan nah itu adalah sesuatu yang harus kalian tahu ketika sebelum kalian jauh terbeasiswa kalian harus tahu bidang prioritasnya masing-masing beasiswa itu apa terus bidang saya itu gimana ya secara saya nyambung-nyambungkan sama bidang prioritas mereka biar kita nanti bisa keterima nah itu pintar-pintarnya kita aja jadi disini saya buat lagi proposal yang kedua saya cari topik baru yang kira-kira lebih pas dengan saya dan kemudian bisa masuk ke bidangnya AIS kemudian saya mulai lagi cari supervisor dan LOE jadi saya data lagi dibikin tabel kampus-kampusnya mana kemudian mana ada jurusan arsitektur mau nama-nama supervisor-nya apa kemudian bidang email-nya apa dan itu nggak cuma kampus Australia aja kampus-kampus lain juga saya cari karena saya juga mempersiapkan untuk LPDP waktu itu jadi kampus-kampus semua kampus yang ada di list LPDP itu saya browsing satu-satu dan itu cukup makan waktu banyak ya terutama dia di tengah-tengah kerjaan dosen kan banyak nggak cuma ngajar aja ya dengan akritah itu cukup makan waktu-waktu itu dan saya nyoba besok yang ketiga oh ya kalau saya ingat ini tahun 2018 mau cerita sedikit juga ini mulai curhat jadi 2018 kalau saya ingat-ingat itu adalah saya kalau sampai sekarang masih ingat 2018 itu kayak aduh gimana rasanya 2018 itu buat saya banyak banget kekagalan disitu tapi juga banyak banget himah jadi pada tahun 2018 ketika saya sudah mulai memutuskan untuk oke lah aku cari beasiswa dulu aja seperti saya bilang tadi kan orang tua saya ingin saya punya anak dulu cuman kan yang namanya kita kuliah dan kita punya anak itu kan nggak ada suatu hal yang nggak kayak kita ingin pecel langsung bawa duit ke tukangnya terus buk beli dapet pecel nggak walaupun kita udah berusaha mati-matian tapi kalau misalnya Allah belum kasih juga nggak akan dapet kemana-kemana juga misalnya kita tunggu-tunggu udah lah aku mau punya anak dulu lah belum tentu dikasih sama Allah tiwas nggak cari rebeasiswa yang ada makin tua iya ada rebeasiswa nggak punya anak juga nggak jadi kayak yaudahlah saya 2018 aku tak konsen di cari rebeasiswa aja tapi nanti kalau misalnya mana yang dikasih dulu sama Allah itu yang saya lakukan saya udah gitu terus saya cari-cari supervisor udah banyak banget surat saya kirim itu nggak balesan itu susah banget namanya profesor susah banget dapet balesan supervisor itu susah banget nggak dapet-dapet nggak dapet-dapet saya sempat yang ya Allah kenapa sih kayak gini kok ketika aku udah pengen dapet peasiswa kok nggak dapet-dapet supervisor ada satu supervisor yang di Australia di Sydney yang akhirnya sekarang jadi supervisor saya waktu itu ngebales surat saya dia bilang gini your CV looks good we should have a phone call skype call dia bilang gitu wah harapan nih buat saya gitu terus waktu saya bales lagi ya pak bapak PC-nya kapan eh nggak dibales-bales dong sama DKI PHP jadi PC terus habis itu beberapa minggu kemudian saya tuh kayak telap dateng bulan kan terus ternyata saya tek tes dan ternyata saya dua garis kan terus saya gini terus umur-umur baru pertama kali saya tes dua garis kan terus curhat ya terus gini apa namanya saya wah mikir dalam hati oh kayaknya ini saya tahun ini mungkin nggak disuruh kuliah dulu kayaknya saya harus lanjut saya mungkin harus punya anak dulu gitu ya yaudahlah yang namanya berkas-berkas AAS tadi saya tinggal udah nggak saya lanjutin lagi tapi ternyata AAS itu kan tutupnya sekitar tanggal 30 April ya saya ingat tuh tanggal 28 April terus saya tiba-tiba nge-flag dan malam tuh keguguran dan tanggal itu gue tinggal dua hari lagi tanggal 30 itu penutupan beasiswa terus saya kayak ya Allah gimana sih udah nangis-nangis malamnya tapi udah yaudahlah langsung saya lembur itu namanya berkas apa namanya isian saya lembur dan akhirnya saya berhasil masukkan apply ngumpulkan itu semua pada tanggal 30 tepat waktu tapi waktu itu saya sama sekali nggak berharap akan lolos saya cuma cuma kayak mau menyelesaikan apa yang sudah saya mulai aja gitu nggak sama sekali nggak berharap akan lolos dan bahkan setelah itu setelah saya upload saya udah lupa aja kalau saya tuh pernah ngirim draft basiswa itu karena saya konsentrasi di pengulihan diri karena setelah kekurangan tadi itu pengulihan diri terus ya mungkin habis ini bisa cepat hamil lagi ya kayak semacam itulah nah ternyata lolos tuh berkata lain pada bulan Juni waktu itu mau 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 mebaran saya ingat saya tiba-tiba terima email yang menyatakan bahwa invitation to JST interview and IELTS test artinya saya lolos tahap pertama administrasi dan yang namanya AAS lolos untuk bisa lolos tahap administrasi itu luar biasa setengah mati pendaftarnya itu ribuan jadi untuk yang tahun sebelumnya itu setelah 5.300 yang keterima itu 300 kan nah untuk yang lolos ke arah ke tes administrasi itu 600 jadi dari 5.300 menjadi 600 itu kan kayak sesuatu dan kayak saya udah lupa kalau tadinya daftar tiba-tiba lolos itu kayak ya Allah ini gimana sih gitu kan padahal udah kayak nggak nyatin lagi gitu ya udahlah yaudah karena udah lolos saya siapkan lagi untuk interview saya siapkan lagi untuk IELTS nah ini foto yang disebelahinnya adalah teman-teman saya waktu PKBI dan kita ketemu lagi waktu tes IELTS di IELTS Jakarta yang sebelah kiri teman-teman saya waktu di Coventry dan sekarang lagi PhD Coventry sebelahnya adalah Mbak Pin itu juga teman-teman saya waktu PKBI dan sebelahnya dia adalah Pak Hadi nah pada saat saya IELTS nilai IELTS saya itu meningkat dari waktu PKBI jadi saya dapat overall 7 nggak ada 6 nggak ada 6 lalu waktu wawancara itu tuh kayak berlancar jaya berlancar jaya pokoknya nggak ada sama sekali komentar jelek komentarnya cuma bagus-bagus aja jadi disitu kita pede dong ya dan saya udah mulai berpikir oh ya mungkin Allah nggak pingin aku kuliah nggak pingin aku punya anak dulu mungkin Allah pingin aku kuliah dulu gitu ya udah pede orang pede gimana sih ya kita yaudah doanya itu ya seadanya aja kayak saya mikirnya nggak usah khawatir lah kalau misalnya emang udah jodoh kita kalau misalnya emang udah takdir kita ya pasti kita dapat ya gitu ah ternyata teng-teng waktu bulan Agustus waktu-waktunya pengumuman kok lama ini namanya pengumuman kok nggak ada pengumuman-pengumuman ini kok nggak nggak keluar-keluar saya kan join juga tuh grup telegram teman-teman yang daftar kok nggak keluar-keluar pengumuman tuh lama banget mundurnya tiba-tiba orang di grup tuh udah EPO wah apa namanya udah keluar nih selamat ya selamat ya kok saya belum dapet apa namanya email nih dan itu udah mulai dektikan-dektikan banget karena pengalaman tahun sebelumnya AIS tuh biasanya yang dikasih email pada hari H pertama kali jadi kalau misalnya teman-teman mudah selamat-selamat kamu nggak dapet-dapet email sampai 24 jam artinya kamu nggak lolos karena tahun karena hari berikutnya itu yang dikirimin email adalah yang gagal-gagal gitu nah kemudian beneran beberapa hari kemudian seminggu kemudian saya dapet email ini kalian bisa baca sendiri tuh your application for Australia World scholarship 2019 intake has not been successful artinya gagal saya udah kenapa sih kok gagal padahal sudah bagus wawancara udah bertaburan pujian dan yang namanya wawancara tes wawancara itu kayak cuman satu banding dua aja ketika yang lolos tuh seharusnya 300 yang dipanggil 600 jadi kayak kemungkinan kita lolos sama nggak lolos tuh ya nggak terlalu salah dibanding sama waktu kita tes antifrasi jadi ini bikin kayak nggak terima lagi ketika kita baca ini kan ada ini kan yang ini disini ya dibawah ini kan ada apa namanya masukannya kayak feedbacknya kenapa kok nggak lolos itu kok dibaca tuh kayak apa sih ngada-ngada the topik made an interesting link between the priority theme of environmental or climate change and architecture berartikan topiknya udah sesuai dengan yang mereka mau the candidate was energetic and had a clear enthusiasm for her area of study the team was quite confident that she would be able to successfully complete the degree and had a good potential supervisor udah oke lagi the team felt that that candidate needed more time to consider how to maximize the findings from her research in particular it was felt that the candidate needed potential impact with a focus on potential commercial application nah disitu saya merasa apa sih potential application untuk commercial perasaan nggak ditanyain sama sekali waktu wawancara kenapa tiba-tiba muncul disini kayak ngada-ngada terus kemudian she had selected and received conditional approval from a world-class supervisor this was both a strong and weak point of her application jadi saya kayak apaan sih masa dapat penerimaan dari world-class supervisor itu weak point of application terus kalau gitu masa kita harus lamar supervisor ngecek kayak apa sih ini kayak masih nggak terima aja gitu tapi gimana lagi namanya Allah nggak kasih yaudah terus kemudian ada lagi yang kedua itu akhir Agustus saya gagal arif pada tanggal 6 September itu tuh sebenarnya saya tuh sebelumnya pernah apply yang namanya kayak salah satu grantnya IDP di UM itu untuk latihan waktu itu pelatihannya tuh lumayan mahal pelatihannya green building mahal banget sampai saya nggak mungkin minta ke fakultas jadi saya apply ke IDP dan waktu itu udah wancara segala macam udah lolos saya tinggal saya waktu itu ke gedung dan pelatihan itu bakalan dilaksanakan pada bulan September awal saya pergi ke gedung IDP untuk ngambil duit saya tuh duit 12 juta itu udah di tangan saya saya masukkan ke dalam tas saya balik ke jurusan saya mau WA namanya Mbak Panitianya itu ngomongin kalau saya mau transfer duitnya tapi itu belum sampai saya buka baru buka WA ternyata Mbak Panitianya itu udah nge-WA saya ngomong kalau ternyata pelatihan ini dibatalkan karena kuotanya tidak memenuhi syarat bayangkan jadi gagal kan samanya itu duit 12 juta udah di tangan saya balik lagi ke IDP tak balik gini tuh duit saya tuh kayak Allah saya kayak ya Allah kenapa sih kayak gini ini namanya rejek gitu misalnya kalian tuh udah laper kalian mau disuapin itu sendok itu udah mau masuk ke mulutmu tapi dia ditampar gak jadi makan kalian kayak saya tuh kayak ya Allah saya tuh pulang terus saya nangis kayak beriturut-turut dia gagal terus kenapa sih ya Allah ini mungkin karena aku sombong kemarin saya mikir kayak gitu ya mungkin karena aku sombong kemarin aku gak berdoa karena udah ngerasa kepedean bakalan lolos AIS misalnya gitu jadi saya berdoa saya mohon ampun mohon ampun waktu itu mohon ampun terus janji bakalan berpegi ibadah dan selama aja tapi gimana lagi karena manusia hanya bisa berencana saya sadar gitu bahwa ternyata manusia itu cuma bisa berencana mau usaha kita seperti apapun gitu yang sudah kita lakukan kok memang Allah tuh gak berganda itu gak akan terjadi gitu jadi karena Allah itu tetap yang dilakukan gitu tapi yaudah saya gak bisa terlalu lama terpuluk dan sedih-sedih saya cari lagi ternyata masih ada beasiswa yang bisa di-apply terakhir bulan September saya apply lagi di LGS ke Jerman waktu itu karena topiknya beda beda lagi dengan proposal saya saya cepet-cepetan tuh bikin proposal baru dan saya apply gitu terus yang paling susah tuh disitu adalah menjaga motivasi ya ketika kita udah down motivasi itu untuk coba lagi itu harus tetap ada nah itu tuh suatu hal yang gak gampang kemudian pada tahun 2018 nah setelah saya tadi tuh saya pada bulan September bulan September waktu itu saya lagi kuliah nah saya kan tadi kan saya dibilang saya tobat segala macam mohon maaf segala macam mohon ampun ke Allah tiba-tiba pada saat saya ngajar terus saya habis ngajar saya lagi bimbingan bimbingan tukes saya diterpon dari telpon nomor gak dikenal terus waktu tadinya saya gak bisa angkat itu terus tak angkat ternyata itu adalah dari orang dikti yang ngomong bu bisa gak gantiin untuk sebagai cadangan untuk pelatihan pre-doctoral bridging program ke Coventry University di Inggris nanti acaranya otak berusaha itu langsung kayak hah pak ini beneran oh iya berarti kayak ya Allah jadi intinya gini saya gak pernah sama sekali apply untuk pre-doctoral bridging program ini jadi bridging itu adalah kayak program melanjutan dari PKBI pelatihan bahasa Inggris yang saya ikutin tadi jadi mereka tuh kayak memilih dosen-dosen atau peserta yang nilainya bagus terus mereka akan kirimkan ke negara-negara tertentu macam-macam waktu itu ada Amerika ada Inggris ada Taiwan ada Australia ada New Zealand mereka akan kirimkan yang nilai-nilainya bagus untuk persiapan PhD untuk apply biar tahun depan tuh bisa udah punya LOE dan bisa apply tapi karena nilai L saya tuh cuma 6,5 dan nilai 6,5 itu banyak banget saya semisal gak ngarep dan sebelumnya memang sudah diumumkan siapa-siapa yang lolos di program bridging ini dan saya emang gak lolos jadi yaudah emang saya gak ngarep sama sekali itu ini dan tiba-tiba dapat tawaran tuh kayak ya Allah ini kayak kayak suatu hadiah gitu terus saya bulan Oktober dapat notif lagi bahwa saya lolos tahap 1 biasanya di LGS yang saya apply tadi jadi saya interview tahap 1 via online dan kemudian bulan Oktober saya berangkat ke Inggris untuk short course selama 2 bulan di Inggris itu benar-benar di luar dari bayangan saya dan saya tuh langsung ya Allah kayak yang karena ketika Allah memberikan rejek saya sadar bahwa Allah tuh memberikan rejeki kepada siapapun yang dia gendaki bahkan dari jalan yang tidak kita duga dan karena tidak ada suatu hal yang mustahil gitu loh buat Allah kalau misalnya saya pikir-pikir ya saya tuh cuma tetap tajah jadi dari 10 orang yang dipanggil bridging itu ada 3 orang yang mengundurkan diri karena mereka gagal eh bukan mereka gak bisa gak bisa berangkat entah karena alasan apa dan dari 3 lowongan itu entah kenapa kok nama saya yang dipanggil itu kalau bukan kuasa Allah gak mungkin terjadi jadi Allah tuh mau memberikan kepada siapapun aja yang dia gendaki jadi kita harus apa yang kita tuh harus mintanya tuh ke Allah karena yang punya semuanya adalah Allah jadi saya udah berangkat ke Inggris selama 2 bulan kita dikasih uang saku dan segala macam saya ketemu lagi dengan banyak teman-teman dari Indonesia yang sampai sekarang juga jadi support system saya yang paling baik sampai sekarang kita masih sering kontak ini adalah bagaimana macam aktivitas selama masih waktu di Coventry kita belajar tentang bagaimana membuat pembuatan yang baik kita belajar apa ya presentasi terus banyak banget hal yang lain yang kita pelajari kita juga meningkatkan bahasa Inggris karena kita tematis ngobrolnya sama orang-orang sana tuh pakai bahasa Inggris kita juga banyak dapat relasi baru gitu dan selain itu terbaiknya adalah jalan-jalan itu saja jalan-jalan ke London ini ke MU habis itu ini ke apa namanya Buckingham terus waktu itu juga sempat ke Oxford ke tempat syuting Harry Potter ya Allah tuh ini Cambridge itu benar kayak gak kebayang sebelumnya bagi saya bahwa tiba-tiba saya tuh bisa ke Inggris gitu gak mimpi aja enggak istilahnya gitu mimpi aja enggak jadi kayak apa ya itu benar rejeki yang saya merasa kayak Allah tuh ngasih saya hadiah kayak ngasih hadiah hiburan di akhir tahun 2014 setelah saya jatuh-jatuh berkali-kali dan di akhir tahun saya dikasih hadiah hiburan itu tadi dan selain itu waktu di Inggris saya juga sempat lolos lagi tahap interview tahap satu untuk di LGS yang ke Jerman saya ada interview lagi yang kedua waktu saya lagi di Coventry nah kemudian setelah pulang ada satu lagi nih pengumuman di LGS ternyata gagal tapi yaudah lah ya udah biasa gagal sih jadi ya yaudah aja udah biasa gagal gak sesakit-sakit waktu pertama kali gitu gak sesakit-sakit waktu pertama kali gagal kemudian waktu 2019 saya udah mikir oh ya ini udah harus apa ya 2019 ketika saya kemarin-kemarin gagal gagal dan segala macam buat saya gagal itu kayak pertama kan tapi kan kayak pertama gagal administrasi yang kedua udah interview lalu gagal interview jadi kayak penasaran kenapa sih kemarin gagal seharusnya bisa lah seharusnya bisa lah gitu jadi semakin gagal bukannya jadi semakin nyerah tapi kayak penasaran aja saya tuh 2019 pikir saya oh ini harus gaspol templong semua beasiswa udah harus dicoba gak boleh ada yang ketinggalan pokoknya semua yang ada jalannya semua jalannya saya coba gak tahu rejeki Allah dimana terserah Allah mau taruh saya dimana saya nurut akhirnya gitu dan waktu tahun 2019 ini saya udah ganti strategi kalau kemarin cuma berusaha secara fisik ini saya juga mendekatkan diri jadi ini ya sholatnya diperbaiki jangan sampai telat sholatnya lalu posa Senin Kemis lalu kemudian sholat Rawat sholat 2 itu saya lakukan pokoknya segala macam usaha untuk mendekatkan diri terus minta sama Allah setiap hari pasti berdoa lalu kalau misalnya kita bisa memudahkan urusan orang lain itu salah memudahkan karena Allah kan juga pernah bilang kalau misalnya sholatmu aja itu masih kamu itu gak tunda gak langsung gitu ya gimana kamu minta doamu itu diperoritaskan sama Allah jangan sampai sholatmu itu apa namanya ya walaupun sekarang disini susah ya untuk sholat tepat waktu apalagi kalau lagi keluar-keluar karena masjid segala macam kan gak segama di Indonesia cuman asal kita jangan sampai ini gak sholat yang waktu kemudian saya coba pertama bulan Januari saya coba perjalanan beasiswa yang lima New Zealand Scholarship kemudian Februari saya coba juga full break fund dikti kemudian Maret saya coba kemudian 4 Maret saya coba Australia World Scholarship lagi kemudian pertama pengumuman keluar pada bulan April New Zealand Scholarship gagal lagi jadi ini saya gak lolos ke tahap interview administrasinya ini udah gagal kemudian kemudian pada bulan April saya dapat apa namanya notif di email bahwa selected for interview untuk full break saya waktu itu pergi ke Surabaya ketemu saya teman saya Bumanti teman saya waktu PKBI juga sama-sama interview di full break waktu itu ini udah pengalaman interview ke berapa 3 atau 4 lah jadi waktu full break ini saya interview udah gak sedeg-deegan waktu pertama kali presentasi proposal juga udah biasanya menurut saya ini lancar-lancar jaya juga si interviewnya kemudian pada bulan Mei saya lolos juga ke tahap interview untuk BPLNDT ini adalah teman-teman yang dari UM juga yang bareng waktu itu interview jadi kalau kalian lihat ini Bu Nurhai dari jurusan bahasa Inggris ini Bu pokoknya dari jurusan seni desain lalu ini Bu Latifah jurusan matematika Bu Nurna FIP ini Pak Pak Harul dari FIS jadi kita bareng-bareng kampusnya semua jurusannya beda-beda kita bareng-bareng interview di Surabaya itu juga lancar jaya dan jujur dari interview yang paling saya PD ini sebenarnya adalah BPLN ini karena kan dari awal prosesnya udah lancar aja selanjutnya ini AAS waktu bulan Juni saya dapat motif lagi bahwa saya lolos ke tahap interview dan IELTS untuk Australia Awards waktu itu saya bareng sama ini teman-teman saya waktu tes IELTS dan interview ini Pak Mahdi ini dari UNER Bila Pak Mokson ini kalau kalian tahu jurusan pendidikan kimia di UM saya ini Pak Antas dari UNED jadi ini tesnya waktu itu di Plaza Kuningan di Menara Selatan di Jakarta dan saya merasa nah waktu ini tes nilai IELTS itu turun turun jadi 6,5 yang tadinya 7 jadi 6,5 dan ada nilai writing saya cuma 5,5 jadi juga aja AAS itu waktu itu saya udah aduh gak mungkin lolos ini gak mungkin lolos tahun lalu aja IELTS 7 gak lolos apalagi tahun ini setengah gitu gak mungkin lolos lalu kemudian nah ini adalah pengumuman-pengumuman pada bulan Agustus pengumuman Fulbright gagal Pak Mokson lolos untuk Fulbright jadi sekarang Pak Mokson tuh sedang apa ya udah masuk kelihnya di Amerika tadi masuk online nah Fulbright gagal cuman pertama kali waktu gagal Fulbright itu saya yaudahlah ya biasa aja emang gak cita-cita ke Amerika karena terlalu jauh lah pikir saya gitu kemudian BPPLN dan gagal tuh saya ya Allah BPPLN gagal gimana ini BPPLN gagal apalagi AAS pikir saya gitu dan oh iya ini sesuatu yang saya belum ceritakan saya waktu tahun 2018 kan berpikir kalau misalnya rezeki kalau Allah gak kasih ya gak bakalan dapet gitu kalau sesuatu yang bukan ditakdirkan buat kita ya gak bakalan kita dapet tapi ketika tahun 2019 saya tuh udah kayak gak mau lagi itu terjadi saya harus saya sampe browsing waktu itu bagaimana apakah takdir bisa dirubah sampai segitunya saya takut banget kalau saya udah berusaha tetep gak ditakdirkan untuk jawab beasiswa pokoknya saya tuh yang harus berangkat tahun ini kalau gak gak tau lagi gimana saya dan dibilang sih waktu itu saya di browsing itu ada kata-kata ada yang bisa merubah takdir yaitu doa dan silaturahmi dan gitu saya sampe doa saya tuh udah saya ganti udah bukan lagi yang kayak ya Allah berikanlah hambamu yang terbaik bukan kayak gitu lagi ya Allah jadikanlah dapat beasiswa pada tahun ini adalah takdir terbaik untuk hamba tahun ini saya udah kayak maksakan doanya tapi yaudahlah terserah udahlah gak apa-apa gitu pilihkanlah hambamu beasiswa yang terbaik tunjukkanlah hambamu supervisor yang terbaik pertemukanlah dengan supervisor yang terbaik pokoknya intinya kayak gitu berikanlah jadikanlah los beasiswa tahun ini adalah takdir terbaik untuk hamba jadi kayak udah maksa maksa gitu terus pada bulan Agustus ini juga ada teman saya Bumanti tadi yang bareng-bareng interview Bumanti ini lolos LPDP tahap satu jadi saya gak daftar LPDP atau tahun 2019 karena saya belum dapat LOE di kampus yang di list LPDP jadi saya gak daftar nah Bumanti ini lolos Bumanti waktu itu saya tahu waktu saya gagal fulbright saya gagal WPL dan Bumanti ngomong ke saya hei sedekah sedekahmu itu yang banyak apa namanya rutinin aku beneran kemarin aku sedekah terus habis gitu akhirnya aku lolos itu beneran ya saya langsung tadinya sedekah saya udah sedekah sih sebenarnya cuman gak terlalu rutin itu banget setelah dikasih Pak Bumanti itu saya tiap hari gak harus yang namanya gak harus banyak sih tapi yang penting putin kemudian ini gagal ya yang dua ya fulbright sama BPLN kemudian saya terima lah itu namanya pemberitahuan AAS pada bulan Agustus akhir Agustus tanggal 28 waktu itu saya lagi ngajar puka emailnya udah kayak gemeter baca kata-kata congratulations di depan tuh rasanya tuh kayak Allah rasanya tuh sesuatu yang udah kalian mau sama bertahun-tahun dan kalian usahakan sampai jatuh bangun dan tiba-tiba dapet tuh rasanya kayak aduh susah banget lah susah banget udah digambarkan syukurnya tuh yang baru-baru yang murah akhirnya 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 perjuangan ini tuh perjuangan cari beasiswa itu akhirnya berarti disini gitu akhirnya pada bulan September ini cepet banget prosesnya ya jadi September saya udah berangkat untuk PhD Extension dan pre-departial training di LAF Jakarta yang tadi saya ceritakan di awal ya kan ada pelatihan bahasa Inggris segala macem di LAF ini foto-foto foto-foto waktu pre-departial training ini foto-foto dengan teman-teman saya sekalas waktu PDP terus ini ada kegiatan-kegiatan kita waktu di Jakarta di LAF Jakarta itu ngapain ada game cross-cultural understanding ada poster presentasi poster bahasa Inggris ini ada ini gurunya boleh ya ini bahasa Inggris kemudian ini ini perbaikan PhD untuk PhD sendiri ada tambahan 2 minggu PhD Extension namanya ini gurunya adalah profesor dari Indonesia dan profesor dari Australia jadi kita men-develop profesor kita jadi sebelum kita berangkat kemudian akhirnya sebelum di akhir PDP itu saya dapat unconditional unconditional offer dari Sydney dan saya sudah dapat approval dari supervisor juga sehingga akhirnya saya bisa berangkat ke Sydney pada bulan Januari awal tahun 2020 dan apa ya kalau misalnya kalian misalnya bertanya-tanya misalnya aduh gimana ya kita pertama kali berangkat berangkat kalau misalnya ke negara ke luar negeri pertama kali gimana ya takut takut gak sih pertama kali sendirian misalnya gitu gak perlu takut kalau misalnya AIS seperti yang udah saya bilang tadi karena AIS tuh aduh kosnya nanti gimana misalnya gitu gak takut sama sekali karena pertama ada yang namanya SJU seperti yang saya bilang sebelum bahkan sebelum kita berangkat kita berkontak sama namanya SJU kamu nanti ketika udah sampai butuh jemputan enggak kalau kamu butuh jadi dari bandara mau dijemput enggak gitu kalau kamu butuh kamu isi ini formnya kamu mau dijemputnya mau diantar kemana alamatnya kalau misalnya kamu udah kamu udah punya kos-kosanmu dimana bisa taruh bisa taruh alamat disitu tapi kalau seandainya kamu gak punya kalian bisa tinggal dulu di asrama kampus tinggal di asrama kampus biayanya segini nanti akan dijaskan pakai dana settlement allowance jadi gak perlu takut intinya sudah ada yang kemudian ketika kita masuk ketika kita masuk kuliah karena kita AIS kita ada yang namanya IAP itu juga lagi pelatihan selama satu bulan untuk mempersiapkan nanti sebelum kita kuliah itu kayak mana dan itu IAP bareng-bareng sama teman-teman penerima beasiswa AIS juga dari negara-negara yang lain gitu negara-negara lain jadi kita bakalan banyak punya teman dari negara-negara yang selain Indonesia ini tugas pertama waktu apa namanya IAP jadi ini teman saya ini dari Mongolia ini dari Pono Gini lalu ini dari Samoa Filipina dan kipati terus kita juga jalan-jalan terus ada juga namanya concession concession card concession card itu adalah kartu diskon kartu diskon untuk transportasi jadi di sini transportasinya itu ngetap pakai kartu gitu nah kalau ini namanya biayanya lumayan mahal ya dan yang bisa dapat concession atau diskon diskon 50% itu cuma orang tua student sama anak-anak nah kalau untuk student itu nggak semua student dapat concession dapat adalah student domestik dari Australia atau international student yang beasiswanya dari pemerintah Australia jadi mereka yang bayar pacak karena duitnya dari duit pacak rakyat ya jadi international student yang nggak dari Australia itu nggak dapat concession jadi ini lumayan banget namanya concession kayak LPGP itu nggak dapat concession kemudian ini adalah kejadian-kejadian selama IEP ini foto-fotonya nah ini nah ini adalah ada presentasi juga ini presentasi dengan kelompok-kelompok saya waktu itu yang satu bidang kemudian ini adalah international food festival jadi kita masak terus kemudian kita sharing sama teman-teman IEP kemudian terakhir kejadian IEP itu adalah jalan-jalan jalan-jalan ini ada untuk mengenal budaya boricin jajaran bareng-bareng sama teman-teman IEP kemudian setelah IEP oh ya ini ada lagi namanya O-week atau orientation week jadi sebelum perkulianan mulai itu ada orientasi ini di kampus dan setelahnya ya karena bulan Maret waktu saya masuk kuliah itu udah mulai lockdown jadi saya belum ke kampung sama sekali segala macam perkulian itu dilaksanakannya online seperti kalian juga ya sama-sama pakai platform boom jadi saya bimbingan dengan supervisor saya ini supervisor saya tuh pakai sini sekarang dan saya insya Allah ini sekarang lagi kerja proposal insya Allah nanti bulan November akan ujian proposal menguat doanya lalu tentunya best partnya dari semuanya adalah jalan-jalan karena kemarin lockdown jadi saya cuma baru sempat explore New South Wales aja cuma New South Wales karena untuk ke state yang lain masih di close border jadi nggak bisa tapi New South Wales pun tuh juga nggak habis-habis jadi di eksplor banyak banget yang belum dikumpulkan jadi kayak ini kemarin ke apa namanya Cobra House jangan tahu ini Town Hall di Sydney lalu ini pantai-pantainya banyak banget terus ini piknik banget teman-teman dan masih banyak lagi sebenarnya foto-foto yang lainnya jadi begitu presentasinya cuman ya terakhir sebelum saya akhiri saya ingin membacakan satu tulisan yang sangat bagus yang saya temukan dari Google it was not your talent it was all of mercy it was not your hard work it was all of space it was not your knowledge it was all of wisdom jadi ini adalah suatu hal yang benar-benar saya rasakan dari awal perjalanan saya ketika saya apa namanya daftar besi sampai saat ini jadi apapun berkah yang kita dapat dan kebahagiaan yang kita dapat dari hidup itu sampai sekarang itu tidak akan mungkin bisa terlaksana tidak akan mungkin bisa terjadi kalau bukan atas kemurahan Allah jadi jadi apa ya semua sepintar apapun kita mau seberat apa pun usaha kita itu tetap Allah itu yang menentukan skalanya kemurahan Allah itu yang membuat itu semua bisa terjadi jadi kalau misalnya kalian itu nanti misalnya nanti kalian itu ikut-ikut seminar beasiswa dan dapat tips abjde banyak hal nah tips saya untuk kalian sekolah hunter itu ini aja jadi apapun itu kalian apapun maunya kalian kalian harus memulai itu dan memulainya dengan doa dan mengikutinya dengan mencari ridha Allah dulu baru setelah itu usaha-usaha kalian yang lain itu mengikuti gitu jangan kebalik usaha dulu doanya kebalik doanya terakhir seperti yang kalau enggak itu bakalan jadi kayak saya yang pertama-pertama tadi jadi pertama harus doa dulu dan cari ridha Allah karena nanti semuanya akan dimudahkan jalannya oleh Allah karena yang memiliki semuanya adalah Allah gitu dan di akhir saya ingin berkata bahwa skor hip hunter keep strong and good luck terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bu Astri telah menyampaikan materi yang sangat mengesankan dan sangat menginspirasi kita pada pagi hari ini tentunya keren sekali perjuangan dari Bu Astri ini meskipun gagal dan jatuh berkali-kali tapi tetap optimis dan semangat untuk mendapatkan biasiswa AAS AAS ini ya Bu oke gimana nih sobat ruins tertarik untuk mendapatkan biasiswa AAS dan menyusul Bu Astri di Australia ayo kita berjuang bersama-sama oke selanjutnya saya akan membuka sesi sharing dan tanya jawab pasti setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Astri ini teman-teman sudah menyimpan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Astri ya tentunya oke untuk teman-teman yang bergabung di room zoom bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya nanti akan saya pilih perangnya nanti bisa disampaikan kepada Bu Astri secara langsung dan untuk teman-teman yang gabung di luar zoom bisa menyampaikan pertanyaannya melalui live chat di youtube atau nanti juga bisa disampaikan dikirimkan melalui salah satu kontak persen panitia seperti itu oke silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di zoom gimana teman-teman mungkin masih malu-malu ya ini silahkan teman-teman yang mau bertanya teman-teman yang gabung live di youtube juga bisa bertanya melalui live chat kak kak saya ingin bertanya kak ada yang mau tanya iya tips buat apa yang mahasiswa baru biar apa biar apa bisa belajar buat bahasa inggris atau selanjutnya lancar bahasa inggris itu gimana ya oke terima kasih untuk pertanyaannya mungkin dari ibu astri bisa langsung dijawab ah ya tips untuk lancar bahasa inggris itu jangan malu poinnya jangan malu jangan malu untuk ngomong jadi kalian seperti saya udah bilang banyak sekali media ya jadi kalian bisa kayak nonton kalau misalnya lagi nonton youtube jangan cuma nonton yang berbahasa indonesia aja nonton juga yang bahasa inggris jadi sambil dengerin apa namanya sambil dengerin apa namanya ngelatih listeningnya lalu kemudian kalau misalnya nyanyi-nyanyi diulang-ulang terus kalau misalnya kalian kadang nonton film atau apapun coba banyak banget kan kalian ulang-ulang itu orangnya ngomong apa misalnya film sih kadang-kadang kayak berita-berita atau apapun itulah coba diulangin ngomongnya atau misalnya latihan latihan conversation latihan conversation kayak chat-chat kayak grup-grup itu ada banyak sih kayaknya cuman ya dari awal gini mungkin bisa dimulai dengan itu sih dengerin-dengerin dari youtube kemudian nyanyi-nyanyi lagu bahasa inggris tapi yang beneran lalu kayak misalnya ada kan video-video yang bahasa inggrisnya gampang kayak latihan bahasa inggris nanti kalian cari di youtube itu pasti banyak diturukan jangan malu lah terus latihan ngomong sama temen misalnya gitu latihan conversation gitu lah itu sih yang penting maksudnya jangan malu aja karena kalau misalnya namanya bahasa kalau gak kita pakai praktek itu pasti bakalan lupa gitu jadi dan masalah masalah orang Indonesia kebanyakan adalah malu malu takut salah gak usah takut salah gak usah terlalu mikirin tensis juga gitu saya disini ngomong juga salah-salah tensisnya tapi youtube-nya orang ngerti aja gitu loh gak masalah salah yang penting berani oke gimana tadi yang bertanya apakah sudah jelas ya jelas terima kasih kak ya sama-sama ini ada yang mau bertanya lagi dari sobat aurila putrimah marhaini mungkin bisa langsung on camera dan menyampaikan pertanyaannya kepada bu astri silahkan mbak aurila yang raise hand apa sih yang harus dipersiapin awal paling awal kan aku ini masih mahasiswa baru kan masih semester satu nah saran kakak itu apa yang harus dipersiapin paling awal dulu terima kasih ya sama-sama ya jadi ya itu seperti tadi sudah saya jelaskan di awal kasih kasih jadi kayak maunya minatnya kemana itu mungkin belum kepikiran ya kalau masih mahasiswa baru tapi kayak rata-rata beasiswa itu kan apa namanya mencaratkan kalian misalnya aktif dihimpun atau aktif berorganisasi misalnya kalian ikut itu jangan cuman jangan cuman itu aja jangan cuman kuliah aja tapi kalian perlu sergaulan terus aktif berorganisasi terus misalnya kalian jadi volunteer-volunteer pasti banyak beasiswa tuh mensyarakat mengalaman kerja sosial gitu misalnya ada kerja sosial misalnya kayak ngajar anak-anak jalanan atau misalnya apalah banyak sekali di luar sana kayak kerja sosial kerja sosial gitu kalian coba ikut jadi dieksplore dirinya jadi nanti kalian banyak bergaul jadi akhirnya setelah itu nanti bakalan tau apa namanya maunya tuh ke arah mana sukanya tuh apa gitu selama jadi kayak tadi-tadi menurut saya yang bisa kayak ikut kerja sosial kegiatan sosial ikut organisasi jangan sampai males-malesan kuliahnya karena IPnya tetap harus dijaga terus bahasa Inggrisnya dijaga itu sih kalau udah mulai kuliahnya semester lanjut bisa mulai dipikirkan kira-kira minat-minat mata kuliah sesuatu yang nanti kita bakalan pengen pelajari lebih lanjut itu yang apa terus jangan lupa browsing-browsing kayak tadi kayak IND at IND beasiswa di Instagram jadi kalian tahu kayak info-info summer course atau misalnya info-info student exchange yang bisa didaftar dalam waktu dekat apa-apa terus walaupun kalian masih mabat coba aja daftar-daftar itu gagal ya udah biarin coba aja tiap tahun tuh harus kayak coba-coba daftar pasti karena setiap kalian gagal kalian pasti dapet sesuatu pelajaran gitu jadi jangan khawatir setiap gagal tuh pasti ada sesuatu yang bisa diperbaiki untuk ke depannya jadi coba aja kalau masih gagal kayak daftar-daftar student exchange atau summer course gak ada salahnya oke seperti itu jawaban dari Bu Astri gimana Mbak Aurela apakah ada yang ingin ditanyakan lagi yaudah Kak terima kasih sama-sama gimana nih buat sobat yang lainnya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Astri ini sih kayaknya ada izin bertanya bagaimana tips-tips kakak supaya tetap semangat di saat-saat kakak merasa jenuh dan bosan terima kasih kak ini aja ya oh iya silahkan Kak Astri langsung dijawab dari Angelie Gabriela jadi susah itu susah ya itu yang paling susah sih menjaga semangat apalagi ketika kita lagi jauh udah berkali-kali gagal tapi yang bisa menjaga semangat itu cuma mimpi sih sebenarnya sekuat apa sih mimpi kamu dan tujuanku kenapa itu harus kita tahu dulu dari pertama kenapa sih kita pengen kita pengen keluar negeri kenapa sih kita tuh pengen apa namanya kita pengen jadi kalau misalnya mimpimu tuh udah kuat kalian mau seberapa pun berkali-kali apa penggagalnya itu pasti bisa pasti bisa terus lanjut gitu dan yang kedua adalah cari support system yang tadi saya bilang saya punya teman-teman yang baik di grup WA ya teman-teman yang juga punya tujuannya sama cari beasiswa jadi kita tuh bisa sama-sama saling menguatkan ketika misalnya kita ada satu beasiswa kita tidak menganggap diri kita itu sebagai saingan tapi kita menganggap kita apa menganggap saya dan teman-teman tuh menganggap kita semua itu adalah saudaranya sama-sama berjuang jadi bukan saingan jadi kita kita share informasi misalnya ini ada beasiswa baru kita lamar bareng-bareng kayak gitu eh punya aku kayak gini loh eh sayangnya kayak gini gimana sih menurutmu jadi kita diskusikan tuh bareng-bareng gak sendiri kalau sendiri itu kita bahkan lebih mudah down ketika kita gagal tapi ketika misalnya kita punya teman terus tiba-tiba teman kita berhasil disitu kita kan jadi semangat lagi wah dia bisa berhasil pasti aku bisa berhasil dong jadi yang penting adalah pastikan mimpi kalian itu kuat kedua cari support system yang punya cita-cita yang sama dan kalian buat grup yang sama dan sharing jangan jangan posisikan diri kalian sebagai saingan tapi posisikan diri kalian sebagai sesama teman dan saudara yang sama-sama berjuang gitu dan saling menguap oke gimana Mbak Angelia Gabriela ya Mike pokoknya error iya kalau diketika jadi gini untuk teman-teman mungkin apabila memiliki kendala yang sama seperti Mbak Angelia bisa langsung ditulis di ini ya di live chat untuk pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan teman-teman untuk teman-teman yang gabung melalui YouTube boleh juga langsung disampaikan di live chat YouTube oke ini ada yang mau bertanya lagi Mbak Astri dari Mbak Alfiatus Kristiani silahkan disampaikan pertanyaannya maaf Mbak Alfiatus kurang ini tidak terdengar suaranya apakah dalam mengajukan beasiswa luar negeri itu harus buat esay atau proposal gitu kan kalau yang untuk beasiswa untuk lanjut studi iya kalau misalnya proposal itu biasanya untuk yang S3 jatuh kalau misalnya S2-nya mau riset biasanya gitu tapi kalau misalnya S2-nya itu nggak riset biasanya nggak harus proposal tapi biasanya ada SIS-nya yang lain yang isi-isi itu ada jadi itu tapi kalau misalnya untuk student X-nya saya belum pernah apply sih tapi ada yang ada ada yang enggak baik terima kasih Kak ya sama-sama oke selanjutnya Mbak Salwa silahkan Kak mau tanya kalau pertukaran mahasiswa itu bisa di jenjang S1 ada yang ada ada yang emang khusus bahkan ada yang khusus memang untuk mahasiswa coba aja kalian cari-cari ada macam-macam sih ada macam-macam banget jadi tergantung penyelenggaranya mana coba kalian cek-cek aja banyak sekali yang nyalanggarakan di semester berapa Kak macam-macam tergantung penyelenggaranya jadi coba aja dicari apa namanya di linknya yang tadi saya kasih di end itu yang saya tahu aja ya cuman yang lain sih kayak di internet masih banyak coba dicari-cari terima kasih ya oke ini ada yang bertanya dari Mbak Putri Kak izin bertanya kalau S1 bisa ikut student exchange Kak terima kasih ya ya sama seperti pertanyaannya sebelumnya saya barusan jawab jadi ada macam-macam apa namanya S1 jelas bisa lah student exchange kemarin juga ada mahasiswa teknik sipil itu yang student exchange ke Turki ada tiga orang itu waktu itu informasinya dari international office of international of air mungkin kalau misalnya kalian kalian anak UM ya coba kalian gabung misalnya kan office of international of air itu sering apa namanya ngadain kayak kesempatan untuk magang untuk mahasiswa S1 nah kalian coba datar lah karena banyak sekali info-info kayak exchange segala macam itu dari office of international of air juga kalian daftar ke OIA tanya-tanya informasi ke OIA kalau nggak dari kalau nggak dari website-website di luar kalian tanya ke OIA jadi biasanya juga ada kerjasama langsung dari kampus gitu oke terima kasih Ibu Astri gimana nih teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mumpung kita masih ada waktu sampai pukul 10.30 kalau ada yang ingin bertanya silahkan Kak saya ingin bertanya lagi ya silahkan kan biasanya mahasiswa itu kan apa ada yang ikut kayak BEMBEM atau HMJ gitu kan ya organisasi gitu entah di luar di luar kampus atau di dalam kampus nah biasanya kita juga apa kan kebayangkan kegiatan gitu nah caranya buat bagi-bagi waktu biar IP tetap bagus terus juga apa aktivitas organisasi juga tetap aktif gitu gimana ya Kak oke jadi tips and tricknya ya Bu Astri silahkan langsung dijawab ya itu tuh emang susah sih ya untuk bagi waktu kayak gitu tuh kalian tentukan dulu prioritasnya mau dimana jadi kalau misalnya kalian merasa memang diri kalian tuh udah kayak overload dengan tugas kuliah itu bisa dikurangi kegiatannya jadi panitiannya gak usah banyak-banyak aja satu atau dua misalnya ketika lagi overload ketika misalnya pas lagi nganggur misalnya liburan nah kalian bisa ambil apa namanya yang lain apa namanya kayak tadi volunteer gitu terus jadi jangan jangan maru juga misalnya tugas lagi banyak langsung semua apa namanya kegiatan di luar diambil ya gak sesuaikan dengan kemampuan diri kalian sendiri gitu kalau misalnya emang sanggupnya misalnya satu semester cuma satu atau dua kegiatan aja panitia yaudah itu aja gak usah dipaksa karena teman-teman yang lain tuh juga dikasih kesempatan lah teman-temannya masa kamu-kamu terus jadi panitia ini gitu ya jadi biar semuanya bisa apa namanya jalan barang jadi dilihat kapasitas jalannya itu seperti apa gitu sih ya terima kasih gimana ya terima kasih oke ini selanjutnya ada yang bertanya lagi dari Mbak Cynthia Nur Afni Kak izin bertanya bagaimana cara kakak menghadapi perkataan orang lain yang menyinggung perasaan kakak ketika dulu gagal dalam memperoleh biasiswa sebelum lalas gimana ya kak aduh gimana ya silahkan Mbak Astri ya emang sih kalau saya sih sebenarnya Alhamdulillah enggak ada perkataan yang menyinggung cuman gini aja kan zaman saya waktu sebelum saya dapat biasiswa itu kan itu berkali-kali ditanyain aja Bu Astri kapan berangkat Bu Astri kapan berangkat ya Allah enggak tahu apa orang setelah biasiswa itu sisa kayak teman-teman dosen kan berangkat berangkat dipikir gampang cari biasiswa jadi kita tahu ada yang pin tapi sabar cuman ya udahlah jadikan itu motivasi aja paling jadikan itu motivasi terus jadikan itu jangan jadikan itu untuk memperlemah kita tapi malah sebaliknya kita dalam hati kita harus ngomong aku lihat kan ya nanti tak buktikan kalau aku tuh bisa gim-gim aja kamu enggak usah ngomong-ngomong kalau lagi daftar biasiswa atau apa jangan cerita-cerita udah po diem aja sampai tiba-tiba lolos tiba-tiba berangkat biarkan orang-orang penaget udah gitu jadi enggak usah ngomong-ngomong enggak usah cerita-cerita enggak usah apa kalau enggak tertaksa jadi kalau misalnya ada orang yang menghina ya enggak apa-apa gitu-git tapi dalam hati itu buktikan bahwa nanti kalian tuh adalah orang terakhir yang tertawa gitu gitu lah oke gimana untuk Mbak Cindy ya apakah masih ada yang yang ditanyakan lagi oke sepertinya sudah cukup ya untuk Mbak Cynthia nah enggak kerasa udah jam menunjukkan 10.30 sebelum saya akhiri kita mau ada sesi foto terlebih dahulu gimana ini untuk rekan saya yang bertugas apakah sudah siap untuk Sobat Rune semua diharapkan on camera terlebih dahulu ya bisa dirapikan dulu bajunya tampil secantik dan setampan mungkin gimana nih rekan saya Mbak Vivi apakah udah siap 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 mbak oke nanti saya hitung 1 sampai 3 semuanya gurugaya bebas ya oke 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke terima kasih teman-teman semua Alhamdulillah acara Ruins Volume Pertama ini sudah berjalan dengan lancar terima kasih kepada Bu Astri Anindia yang sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah dengan antusiasnya mengikuti serangkaian acara Ruins Volume Pertama pada pagi hari ini ditunggu ke ikut sertaannya pada Ruins Volume Kedua sampai dengan Volume Kedua Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau sikap atau berlaku dalam memimpin acara Ruins ini tadi baik saya Adinda Dianugrihani pamit undur diri dan sampai jumpa di Ruins episode kedua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum